Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Burau Kertol, Katedral Kistus Raja, Rabu 7 Februari 2024 Saya Romo Ia Indra Berkat dalam selamat pagi, saudara-saudari Tuhan selalu mengajarkan kekudusan hidup sekaligus berusaha untuk memanggil kita kembali menuju pada kekudusan itu Kita syukuri sebab Tuhan masih percayakan potensi kekudusan yang terus kita berjuangkan ini Maka kita awali langkah hari ini dengan mohon ramad kekudusan Melalui renungan dari Injil Markus 7 ayat 14 sampai dengan 23 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka Dengarkanlah aku dan camkanlah ini Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menaciskan dia Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menaciskannya Padang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan tadi Yesus menjawab Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menaciskan dia Karena tidak masuk ke dalam hati Tetapi ke dalam perutnya Lalu dibuang di jamban Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal Yesus berkata lagi Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menaciskannya Sebab dari dalam hati orang Timbul segala pikiran jahat Perjinan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawan nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan juga kebebalan Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menaciskan orang Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudara-saudari Sabda hari ini mengajari kita untuk merawat dan menjaga diri dalam nuansa kudus Nuansa itu bersumber dari hati yang bersih dan suci Maka Yesus mengajak kita untuk memperhatikan perkara dalam diri Sebab dari dalam diri kitalah lahir kriteria seorang murid Tuhan Kegudusan diri berawal dari suasana hati Cara berpikir, kemampuan merasa, dan harmonisasi perkataan Yang selalu memilih kebenaran Hal ini perlu dilatih agar tidak mudah kita tersebab pada godaan roh jahat yang menginginkan kita jatuh Baik bila kita menyadari bahwa dalam diri kita masing-masing Tergandung potensi menjadi orang kudus Ramat roh kudus sudah kita terima melalui baptisan Tetapi kualitas hidup sebagai orang kudus bergantung pada pilihan kita setiap hari Saudara-saudari Ajaran Yesus hari ini semakin membuka sakrawala kita Bahwa apapun yang masuk dalam tubuh kita Harus bisa kita olah sebagai sarana mengembangkan hidup kudus Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama Maka berulah kita menumbuhkan serta mengembangkan rutinitas rohani Misalnya Sebab hidup rohani yang teratur merupakan nutrisi terbaik untuk mempertahankan langkah kita di jalan kekudusan Semoga hari ini kita masih mampu menjaga karunia Tuhan melalui pengolahan diri yang benar Selamat beraktivitas Selamat menjalani kesibukan Tuhan selalu memberkati Amin Kita berdoa Alah Bapak Maha Kuasa kebaikanmu mempercayakan kekudusan dalam diri kami Semoga mampu kami rawat Buatlah kami punya cara kerja yang benar dalam hidup sehari-hari Sehingga selalu mengandalkan sabdamu sebagai nutrisi hidup Berilah kami rahmat kerendahan hati Agar bisa engkau bentuk sesuai dengan kehendakmu Demi Kristus juru selamat kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini Senantiasa dalam perkataan yang mengakuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari selamat beraktivitas Dan berkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton